Bismillahirrahmanirrahim Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat saudara-saudara kita yang muslim Dan buat yang non muslim Saya ucapkan apa kabar selamat datang Selamat berjumpa kembali di channel Ruski Dikatra kali ini Kita akan lanjut ke tema pembahasannya Langsung saja Teman-teman dan sahabat semua Kali ini kita akan membahas mengenai panduan lengkap Cara peternak entok dengan baik dan benar Karena banyak sekali dari peternak pemula Yang singgah di video saya sebelumnya Dan kemudian mereka mengeluhkan tentang Kegagalan yang sudah dialaminya Berkali-kali Tentu saja ini akan membuat saya Terinspirasi dan kemudian Dengan video ini mudah-mudahan Mereka semua akan segera bangkit Dari keterpurukan Nah sebelum saya jelaskan atau saya paparkan Tentang panduan lengkap cara peternak entok Yang baik dan benar Terlebih dahulu saya ingatkan kembali buat teman-teman Yang memang mau melakukan usaha Peternak entok Teman-teman dan sahabat semua Jadi sebelum melakukan usaha peternak entok Alangkah baiknya jika Teman-teman dan sahabat semua Memahami terlebih dahulu Ilmu seputar tenak entok itu sendiri ya teman-teman Nah karena tidak akan mungkin bisa kita lakukan Ketika kita tidak memahami ilmunya Jadi saran saya Pahami terlebih dahulu Semaksimal mungkin Barulah kita melangkah Untuk membuka usaha tenak entok Jadi disini ada beberapa hal yang penting Yang perlu teman-teman dan sahabat ketahui Di dalam menjalankan usaha tenak entok Nah jadi yang pertama Ya Yaitu menentukan posisi kandang Ya Buatlah kandang sebisa mungkin Tidak mengganggu dari aktivitas Tetangga-tetangga kita Ketika kita memang tinggalnya Di wilayah yang padat akan penduduk Ya Silahkan diatur Seperti saya ya teman-teman Saya hanya peternak entok ya Di lahan yang sempit Hanya memanfaatkan Lahan di belakang rumah Memang luasnya lebar Kurang dari 2 meter Tapi memanjang ke depan sana Yaitu sekitar 50 meter Nah itu adalah langkah yang pertama Yaitu menentukan kandang Di posisi aman Ya Aman untuk tetangga Aman untuk lingkungan Dan juga aman untuk entok itu sendiri Nah kemudian yang kedua Kita harus paham terlebih dahulu ya teman-teman Tentang ilmu entok Ya Jadi berapa lama entok akan bertelur Ketika kita memelihara dari usia satu hari Ya kita juga harus paham Nah disini akan saya jelaskan Secara rinci dan detail Supaya nanti teman-teman bisa mempraktekannya di rumah Ya Jadi sebelum membuka usaha ternak entok Lebih baik pahami terlebih dahulu Ilmu seputar ternak entok Nah Teman-teman dan sahabat semua Jadi Entok akan bertelur di usia 6 atau 7 bulan ya Teman-teman Terhitung dari usia satu hari Nah itu produktifnya ya teman-teman Dan kemudian dalam satu tahun Entok akan bertelur atau memproduksi telur berapa kali Kita juga harus paham Nah Jadi Disini akan saya jelaskan tentang siklusnya ya teman-teman Nah jadi setelah kita tahu bahwa entok akan segera memproduksi telurnya Ya Di usia 6 atau 7 bulan Terhitung dari usia satu hari Ya Kemudian apalagi yang kita perlu tahu Nah yang perlu teman-teman dan sahabat semua tahu bahwa setelah entok melakukan penetasan Itu ada yang namanya masa kawin Jadi berapa hari entok itu mengalami atau masa kawin sebelum bertelur Jadi ini di angka 10 hari ya teman-teman Nah Jadi 10 hari terhitung dari setelah entok itu menetas Nah itu saja dengan metode ketika DODnya ini langsung dipisahkan dengan induknya Ya itulah tujuannya kenapa saya selalu menyarankan silahkan setelah menetas langsung pisahkan dengan induknya Tujuannya agar entok itu sendiri cepat melakukan perkawinan dan sehingga dengan cepat melakukan perkawinan Sehingga entok akan cepat kembali bertelur ya teman-teman Nah di masa kawin ini entok memerlukan waktu sekitar 10 hari paling cepat dan 2 minggu paling lambat ya teman-teman Nah kemudian yang perlu kita tahu kembali tentang ilmu seputar entok yaitu tentang masa bertelur atau tahap bertelur Jadi berapa hari entok akan melakukan proses bertelurnya ya teman-teman Nah sekali lagi saya jelaskan ini tergantung dari kualitas indukannya ya teman-teman Tapi rata-rata biasanya entok akan melakukan masa telurnya ini di angka 15 sampai kepada 20 hari Ya bisa lebih dan juga bisa kurang tergantung dari produktivitas dari indukan entok itu sendiri ya teman-teman Semakin bagus indukannya berarti semakin banyak ya hasil telur yang mereka produksi ya teman-teman Nah tapi kita ambil tengah-tengahnya yaitu di angka 15 sampai kepada 20 hari Nah kemudian setelah masa bertelur kita harus paham juga tentang masa mengeram Jadi entok ini akan mengerami entoknya sampai berapa hari sampai menuju penetasan Ya secara umum entok akan menetas di angka atau di usia 35 hari ya teman-teman Nah di angka 35 hari entok akan melakukan penetasan Nah inilah ilmu dasar yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita melangkah untuk membuka usaha terak entok Nah saya berharap setelah menonton video ini nanti teman-teman dan sahabat semua yang memang pernah gagal berkali-kali untuk melakukan usaha terak entoknya Nah saya akan mempraktikannya di rumah dan kemudian lihat hasilnya Apakah sama dengan hasil yang saya dapatkan atau justru malah sebaliknya Nah yang saya sampaikan tadi adalah ilmu dasarnya ya teman-teman Belum ilmu-ilmu yang lain Karena kalau ilmu-ilmu yang lain sebelumnya juga sudah saya review tentang bagaimana cara memberikan pakan yang baik untuk entok Bahkan apa saja yang bisa kita gunakan untuk entok Dan termasuk jenis pakan yang mampu untuk memperbanyak jumlah telur pada indukan entok Untuk sistem pembibitan Seperti kita ketahui bersama bahwa betrak entok itu ada dua sistem yaitu pembesaran dan pembibitan ya teman-teman Nah perbedaan antara keduanya tidak terlalu signifikan Karena kalau pembibitan ini yang kita harapkan hanya DOD atau hasil dari anak entok Dan kalau pembesaran kita hanya mengandalkan atau mengharapkan hasil dari timbangan Atau berapa bobot yang kita peroleh setelah kita besarkan ya teman-teman Nah demikian tadi beberapa ilmu dasar sebelum melangkah untuk membuka usaha terak entok Yang perlu teman-teman dan sahabat semua ketahui ya teman-teman Mudah-mudahan dengan adanya video ini teman-teman nanti akan bisa mempraktikannya di rumah ya Terutama buat teman-teman dan sahabat yang bolak-balik ya Mengalami kerugian bahkan kegagalan ya di dalam menjalankan usaha terak entok Mudah-mudahan setelah menerapkan apa yang saya sampaikan akan bisa berhasil Sesuai dengan apa yang saya dapatkan juga di peternakan saya Nah akhirnya saya harus mengakhiri video ini Mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Pikatra selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh